Island, kampungnya Hillary Clinton, itu jelas-jelas di depan gereja bandera LGBT. Semua gereja di lokasi itu bandera LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda yang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, taufik, dan hidayah, serta dimurahkan rezeki-nya oleh Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin. Allah SWT telah meletakkan kebahagiaan dan kesuksesan seluruh makhluk pada fitrohnya masing-masing. Jika suatu makhluk ingin keluar daripada fitrohnya tersebut, maka ia bukannya mendapatkan kebahagiaan, namun justru sebaliknya kesengsaraanlah yang akan ia rasakan. Misalnya ikan, ikan ini Allah letakkan kebahagiaan hidupnya ada di dalam air. Jika ikan ini ingin mencari kebahagiaan di luar air, di daratan misalnya, maka ikan tersebut bukan yang mendapatkan kebahagiaan, namun justru malah ia akan mendapatkan kesengsaraan bahkan kebinasaan. Nah ikhwanifillah, manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan fitrohnya menyukai lawan jenisnya. Laki menyukai perempuan, itu pula sebaliknya, perempuan menyukai laki-laki. Maka jika ia menentang fitroh tersebut dengan menyukai sesama jenisnya, itulah awal daripada kesengsaraan dan kebinasaan mereka. Perilaku LGBT adalah penyimpangan dari fitroh alami manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan atas seluruh manusia. Mulai daripada zaman kekemo yang kita, yaitu Nabi Allah Adam dan Syedah Hawa, sehingga dengannya menjadi tentram kehidupan manusia. Dan daripadanya terwujudlah kehidupan yang selaras, serasi dan seimbang. Karena berjalan sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan oleh sang pencipta. Ikhwanifillah, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk memahami bahaya dari perilaku LGBT ini. Berikut ini adalah pengakuan dari seorang pendeta Kristen tentang bahayanya LGBT ini. Mari kita simak videonya. Saya pernah puji agama Islam, akui lah. Ya misalnya gara-gara, misalnya karena fenomena LGBT, ya tau? Fenomena LGBT ini kan memang benar. Di Eropa itu kan mayoritas Kristen. Di Amerika mayoritas Kristen. Di Australia mayoritas Kristen. Tapi sudah legal. Bahkan di San Francisco, di Sydney, itu bulan tertentu orang parade telanjang bulat keliling kota. Lalu bandera Palangi dikibarkan. Orang legal. Minta maaf. Tidak pakai apa-apa perempuan laki-laki. Ya, sangat mengerikan sekali Ikhwanifillah ya. Apa yang disampaikan oleh pendeta ini? Anda bilang itu kantong Islam? Bukan. Kristen. Jadi saya ngomong ada dasar. Jadi, saya tekankan dalam hal ini loh ya. Dalam hal ini, mayoritas Islam itu menjadi penghalang sementara. Menurut saya. Saya tidak tahu selama-lamanya atau tidak. Sementara jadi Indonesia. Anda bisa bayangkan seperti video itu persis. Anda bisa bayangkan kalau mayoritas Kristen baru dipenuhi seperti Kristen-Kristen di Eropa, Amerika yang sudah welcome terhadap LGBT. Saya dan Ibu Gembala melayani di Amerika, di Rhode Island. Kampungnya Hillary Clinton. Itu jelas-jelas di depan gereja bandera LGBT. Semua gereja di lokasi itu bandera LGBT. Itu gereja pendukung LGBT. Ya, ini jelas sekali beliau menyatakan berdasarkan pengalamannya sendiri ya. Bahwasannya di sana gereja-gereja itu sudah mungkin mayoritas ya. Menjadi pendukung gerakan LGBT ini ya. Sampai pendeta yang undang kami bilang, Pak Mel, inilah situasinya. Jadi kami ini lihat langsung. Bukan hanya lihat di, apa di nama? Internet. Saya lihat langsung. Saya ke Australia. Saya lihat langsung itu. Sampai di Piala Dunia aja. Baru-baru mereka masih mau kampanyekan itu. Sampai protes tuh. Dari Qatar, protes tim Jerman. Kenapa Qatar protes? Ya, karena ajaran Islam itu pasti. Dan berikutnya pernyataan dari mas atau saudara Daniel Mananta yang viral tentang pengalamannya mengunjungi suatu sekolah bertarap internasional namun mendukung LGBT ini. Nah, jadi gue cukup bersyukur karena gue tinggal di Indonesia. Dimana di Indonesia itu masih mempunyai budaya timur yang sangat kuat sekali. Tapi itu dia kenapa gue kaget banget ketika gue lagi assessment buat anak gue untuk masuk sebuah sekolah. Sekolah internasional. Dan pas di resepsionisnya itu ada si toilet boys, girls, dan juga gender neutral ya. Atau bahkan ada bahasa Indonesia nya gender neutral gitu. Itu gue kaget banget dan gue sampe kasih tau istri gue yang kita berdua langsung kayak wow, wow udah sampe sini gitu. Kita harus ngapain. Beginilah kondisi hutan kota Uki di Cawang, Jakarta Timur. Lokasi seluas 20 ribu meter persegi ini diduga telah menjadi sarang berkumpulnya kaum LGBT. Hutan kota yang terletak di seberang Universitas Kristen Indonesia itu memang terbilang sepi. Di malam hari, kondisi hutan kota yang gelap karena minim penerangan membuat kawasan tersebut rawan disalahgunakan untuk kegiatan asusila. Petugas Hatpol PP Jakarta Timur melakukan razia di lokasi ini menyusul adanya aduan dari masyarakat bahwa di sini kerap dijadikan tempat mesum pasangan sesama jenis. Saat menyisir lokasi, petugas kembali menemukan sejumlah orang yang dicurigai terlibat tindakan asusila dan menemukan belasan alat kontrasepsi, pelumas, dan tisu kering yang berserakan di tengah ruang terbuka hijau ibu kota itu. Usai melakukan razia, petugas memperketat penjagaan di hutan kota Uki. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One, mengabarkan. Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Wallahu'l muwafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.